Berapa pernama? Assalamualaikum saya Lesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Wilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Kebahagiaan Lesti nampak Dari kedua bola matanya yang berbina dan terpancar Indah merona seakan mentasbehkan hubungannya yang semakin intent Dan jelas dengan Rizky Wilar Apalagi teman-teman Bilar Presenter yang Julita menanyakan kejelasan hubungannya Kemudian membandingkan hubungan mereka Dengan Gunawan dan Rara Yang mana Rara sudah mendapatkan kincin Lalu Bilar bagaimana? Ternyata semalam saat Lesti melakukan perawatan kecantikan Di klinik Reza Gladys Dokter Reza ternyata tak sengaja cincin bertunangan Dengan Rizky Wilar Dengan Rizky Wilar Tersebut yang melingkar manis di jari manisnya Dengan mengunggah foto bersama calon mantunya Rizky Wilar Ayah Kejora juga tak lupa menyertai caption syukur yang luar biasa Tentu dia bersyukur atas hubungan Lesti dan kekasih barunya Yakni Rizky Wilar Yang sudah menjadi tunangannya Dengan memberikan caption Alhamdulillah Dengan mengetek Rizky Wilar Tentu hal ini menjadikan kita semua Terutama di hari ini Yang mana Lesti sudah tak sungkan lagi GoPublic mengumbat Mengasih tahu ya Memberitahukan kepada kita Tentang cincin yang ia kenakan saat ketemu dunia Dengan sahabat lamanya Rani D.A Ya Sungguh sesuatu yang luar biasa Dan membuat kita berbahagia Hingga Moreno kan lihat loncat-loncat Saking bahagianya guys Ya Hal ini seperti kita rupanya Yang sama-sama sudah menunggu Dan sama-sama ingin tahu perkembangan terbaru Yang tinggal menunggu selangkah lagi Mereka meresmikan hubungan itu Yakni Dengan pernikahan Tentu harapan kita semua Nantinya Lesti dan Bila Dengan GoPublicnya ini Sudah tak ada keraguan di hati kita Cuma kita semua pada traveling Dan pada penasaran Karena terkadang isu begini Ya Perkembangan Kabar wacana dan macam-macam itu Dikembangkan bahwa Sebenarnya cincin itu adalah Hadiah Ulang tahun dari Lesti yang ke-20 Tetapi ketika kita peka Terhadap Ya Permata Permata ya Hiasan ya Yang ada di atas cincin tersebut Sepertinya berbeda dengan cincin Yang pernah sebelumnya dipakai oleh Lesti Sepertinya itu adalah produk khusus dan yang pernah dipesan oleh Rizky Bilar sebelumnya Dengan hal ini Terjawab Sudah Semua Atas pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Teman-teman presenter Rizky Bilar yang terdiri dari Irfan Hakim Jirayud Ramzi Dan Rara Bahwa terjawab sudah Bahwa mereka ternyata Diam-diam Sudah melakukan Prosesi Yang Kita sebut biasanya dengan Lamaran Entah dia Menggunakan lamaran itu Ala atas halilintar Bertemu di atas kapal Dan Memberikan ungkapan dan surprise cincin Kita tidak tahu Tetapi yang jelas Ketika cincin itu dipakai di jari manis Lesti Pastilah Pikiran kita semua pada Traveling Bahwa itu Bukan cincin Biasa Karena Selama ini tak pernah kita melihat si Deddy Lesti Ya Lesti Memakai cincin Di jari manisnya Baru beberapa hari ini Dan di Sore hari ini Nyata-nyata Dia mengunggah di instastori pribadinya Artinya Hal ini sudah menunjukkan Betapa dia yakinnya Membina hubungan Dengan Rizky Bilar Begitupun sebaliknya Rizky Bilar sendiri Sudah yakin Dan mantap Memantapkan hati Sudah berusaha memantaskan diri Menjadi pendamping yang baik Bagi Kekasihnya Tentu Kita semua Juga para fan Leslar Ikut berbahagia Berbangga Dengan Naiknya Hubungan Meningkatnya Hubungan mereka Dari teman Biasa tiba-tiba meloncat Kita tidak tahu Pacaran tiba-tiba Tunangan Ada cincin Itu kan menandakan Sudah turun Itu Menunjukkan Bahwa Kita sangat bahagia Kita merasa berbangga Dan doa terbaik itulah Yang kita sematkan Bagi mereka berdua Bagi uman Leslar Di mana Bahwa Mereka berdua Memang Pantas bahagia Dan mereka berdua Memang seharusnya Mendapatkan Jodoh Yang baik Seperti kebaikan Yang mereka tebal Keduanya Tentu Bagi kalian yang ingin Kabar-kabar terbaru Mengenai perkembangan Serta Sebentar lagi Acara lama Dan peningkat mereka Jangan lupa untuk Klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Hanya di channel Kesayang kita ini Terima kasih telah menonton